Bismillahirrahmanirrahim yuk kembali lagi dengan saya Dota Parna kita kainnya akan kembali lagi kita unboxing ini ada satu lagi IPC model lampu ya boh lampu boh lampu kita ada satu lagi model yang saya coba lihat ini berbeda dengan model SPC sama model yang 360H tadi yang kemarin nah itu ini kita coba unboxing lagi dan langsung kita coba apa dengan aplikasinya seperti apa biar kita tahu bahwa perbedaannya dimana oke langsung aja disini apa ini gak ada mereknya ya mereknya ini panoramic kamera tanpa jelas mereknya apa ini spesifikasinya sih kalau saya lihat ini sama persis sama dengan SPC sama 360HC tadi yang kemarin untuk saya itu ini langsung buka-buka ini ini ada lampu ini bentuknya lampu ada lux Nah kita dapat rating lagi kamera mukitannya ini SW C terus ada manual gak ada hertas garansi ya ini ada fixer sama tusuk untuk reset secara spesifikasi juga ada dus lengkapnya disini secara desain ini mirip sama dengan spc lebih besar berbanding yang 360 is disini ada mikrofon ada logonya microphone disini ada lensa lensanya 1,3 megapiksel terus disini ada tombol reset terus disini ada slot micro SD yang sampai 64 GB kapasitasnya supportnya terus disini ada speakernya gak tau yang mana ya ini yang jelas di daerah sini ini pasti ada speaker karena disini sudah support 2 ways communication lampu ini secara watt juga kemungkinan sama 3 watt nanti kita coba secara langsung terus kita baca dulu huku manualnya ini dia pakai aplikasi apa kalau disini dia pakai aplikasi 380 pro ya berbeda dengan spc kalau spc pakai iqc kalau yang 360 itu pakai yang 360 Ace kalau yang ini modelnya pakai 380 pro dan kita coba masukkan ini kita download aplikasi ya ini 380 Pro dan ini kita download aplikasi yang terlalu dahulu ya ini 380 pro 380 Pro kita search di Google Play Store dan install dan saya ingatkan lagi ya ini ITCAM ini harus di riset terlebih dahulu jadi ITCAM ini harus di riset terlebih dahulu untuk mengumpulkan kita jadi memang beberapa kali barang yang baru kita beli itu tidak langsung konek ke aplikasi sebelum kita reset itu enggak tahu kenapa ya mungkin sudah dicoba menjualnya untuk testing quality control atau api dan lain yang seringkali langsung kita coba itu selalu apa ITCAM nya tak konek dengan aplikasi jadi pastikan kita reset apa dari ITCAM ini kalau ini enggak ada ada indikator seperti SPC atau 360is yang disitu ada indikator warna lampu merah kalau disini enggak ada jadi kita enggak tahu ini kondisinya udah nyala atau belum tapi waktu kita lanjut ke ini ya ke listrik itu pasti ada bunyi device starting up kita coba ini udah download aplikasinya kita download semua ini apa aplikasinya try no ini ada user agreement kita agree aja nah disini ada pilihan try btok account atau kita sign in dengan account nih kalau ini mirip dengan ICC dia bisa login tanpa daftar terlebih dahulu atau kita daftar kalau kita daftar hidup bisa pakai pilihan ada dua register ini kita pilih region dulu regionnya Indonesia di sini nggak ada Asia di sini nggak ada negara ya Nah kalau lewat mobile ini nggak ada pilihan plus 62 ya yaitu apa Indonesia di sini nggak ada pilihan untuk apa kode telepon Indonesia jadi kita apa registernya via email nanti kita input email nanti dapat verifikasi ngkoti udah kita kita login dulu nah disini kalau device udah kita reset itu langsung muncul di 380 ini notifikasi ada device baru yang terdekat kita bisa di sini kode teleponnya mv13318558 nah kita langsung konekkan aja konek konek head camera kita tunggu nah disini ada blend wv kita pilih wv nya kita masukkan passwordnya kontin nah kita tunggu sampai dia selesai nah ada ini notifikasi wifi connecting nah disini ada kita kasih nama misalnya kalau sudah komplik dia ada notifikasi wifi komplik nah disini ada kita kasih nama misalnya misalnya kita kasih nama Tantam kita klik finish nah disini statusnya ada online disini tampilan awal ya ini ada cloud kalau kita konekkan ke cloud disamp jadi kurang tahu disamp itu apa set delete delete ini untuk mendelete kamera ini nanti kalau kita delete kita harus konekkan ulang disini ada setting di sini juga ada alarm message terus disini ada cloud code nya ini langgananya kurang tahu ya ini cloud penawarannya terus ada demo terus ada profile profile disini ada message ada album ini hasil ini ya hasil rekaman kita atau hasil screenshot kita ada ada ini raki frekuensi answer and question ada settings kita kembali ke device ini kita klik nah disini pasti awal kali harus menghasilkan password kita set password dulu terserah kita mau password apa untuk password wifi ipcam ini ya minimal 6 passwordnya 64 ini kita klik kita klik nah ini hasil ini kameranya sudah online ini ada suara ada suara ada suara lalu disini ada snapshot ini screenshot lalu disini ada record hasil record ada replay ini replay ini apa ya playback ya dari hasil recordnya kita itu apa kita rekam ulang kita putar ulang di replay kita coba ini ada mode ini ada install install ini maksudnya model ini ya model lampu jadi tamperan ini terus display model nah ini ada yang full screen ada yang apa Vise A model Vise A terus disini ada inversion inversion ini kayak rotate ya dibalik-balik terus ada light control nah light control ini ada posisi auto off sama on nah on ini di ada 3 titik persis kayak SBC ya dirinya bisa namping-samping terus ada auto kita coba auto kalau kita makin ini ya coba kita makin lampunya dia arusnya udah nggak bisa nyala nah nyala ini kalau auto ya jadi kalau waktu gelap dia bisa nyala kita bantain lagi lampunya jadi tapi disini nggak ada fitur ini ya apa nggak ada fitur timing ya kayak SBC itu dia bisa timing ngatur kapan nyala kapan untuk mati disini nggak ada terus disini ada tampilan ini kalau ada empat kamera disini ada mikrofon biar coba mikrofonnya mikrofonnya halo halo tes itu testing untuk kameranya dan mikrofonnya disini nggak ada pilihan untuk ngubah resolusi kamera ya ini defaultnya itu HD jadi nggak bisa kita pilih SD atau Full HD kayak apa kamera yang sebelumnya SBC atau 360 is jadi apa ya ya kita kita menerima padanya disini ada coba kita ada tombol setting disini ada setting ini ada general general disini ada device detail device detail nama device id username device password ada device time time itu zona waktu kita pilih yang mana kalau Indonesia itu UTC UTC please UTC 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 di sini ada lagi video record video record ini pengaturan untuk merekam video kameranya ini ada continuous recording bisa kita klik atau tidak kita klik kalau defaultnya itu continuous recordingnya off jadi dia merekam untuk event-event tertentu event tertentu kalau ada motion detection jadi dia kalau ada gerakan baru merekam kalau continuous recording dia tanpa ada gerakan atau ada gerakan dia merekam cara terus menerus terus ini ada alarm alarm on bisa kita on alarm sound juga ada di sini ada language ada English sama Tengis terus ada IP di sini ada settingan IP manual sama IP static ya terus ada prompt sound ini nggak usah di sini nggak ada settingan untuk motion detection dia otomatis jadi kalau alarmnya ini kita on kan dia otomatis secara otomatis dia mengaktifkan motion detection juga dan kita aja dari video kali ini ya nanti kita coba video berikutnya kita bandingkan antara video antara produk yang satu dengan yang lain secara apa ya secara berbarengan gimana yang mana lampu yang lebih baik yang mana secara fitur hasil kamera hasil kameranya gimana hasil rekamnya itu kita coba bandingkan nanti bisa menjadi patokan bluer sebagai pembeli itu kita milih yang mana udah sekian video kali ini terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di video berikutnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih